Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, memaparkan data dari survei yang dilakukan Kata Data Insight dan Kementerian Kominfo menunjukkan 60 persen masyarakat Indonesia terpapar HOAX saat mengakses dunia maya. Dari presentase tersebut, hanya 30 persen saja yang mampu mengenali berita HOAX. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian bersama, mengingat HOAX terkait COVID-19 dapat memperkeruh keadaan karena berdampak pada upaya pencegahan penularan. Lalu survei tersebut, ditemukan bahwa 11,2 persen responden menyatakan pernah menyebarkan kabar bohong atau HOAX. Dan 68,4 persen diantaranya mengatakan hanya ingin mendistribusikan informasi meski belum memverifikasi kebenarannya. Bapak-Ibu, tentu hal ini harus terus menjadi perhatian masyarakat. Terlebih, angka penemuan HOAX terkait COVID-19, menurut hasil patroli siber Kementerian Kominfo sejak 2020 sampai 9 Desember 2021, masih menunjukkan penemuan berbagai macam HOAX dan disinformasi. Menurut hasil patroli siber Kementerian Kominfo sejak 2020 sampai 9 Desember 2021, terdapat 5.228 unggahan HOAX seputar COVID-19 di media sosial. Sementara itu, pada awal bulan Desember, terdapat 74 unggahan HOAX yang memuat isu varian baru COVID-19, vaksinasi, dan PPKM. Terlebih, saat ini kita masih dibayangi oleh pandemi COVID-19. Bahkan, virus ini masih bermutasi dan seperti yang kita ketahui, telah menciptakan varian baru yang lebih perlu mendapatkan perhatian yakni Omikron. Betapa berbahayanya jika ruang internet kita masih diselemuti dengan kabar bohong mengenai virus ini. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kominfo, rata-rata remaja usia 16-24 tahun mencari informasi seputar COVID-19 di media sosial. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mencerna informasi dari sumber-sumber terpercaya, seperti media masa, dan tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi agar informasi yang didapat menjadi akurat. Fikri Aditama, Tim Liputan, DAI TV